Tapi kalau dari industri propertinya sendiri Pak, sebagai seorang pemerhati properti, sebenarnya challenge-nya itu apa sih Pak, tantangan terbesar yang saat ini dialami oleh industri properti? Industri properti saat ini yang dialami, khususnya developer kalau saya melihat, karena saya juga ada di kabin saat ini, beberapa developer ya, cukup banyak jumlahnya yang memang tidak planning kejadian pandemi seperti begini, kaget dan short. Biasanya cash flow mereka itu kadang-kadang nggak bagus ya, nggak kuat ya. Dan ini yang membuat kalau pembeli tidak hati-hati, membeli produk developer yang tepat ya, banyak hal mungkin bisa terjadi, ada penundaan bangun, kualitas diturunkan, dan itu hal sangat lumrah. Oleh sebab itu juga di dalam keputusan kita membeli properti, ya satu poin utama yang penting adalah kita harus melihat kredibilitas dari developer yang membangun. Karena kalau Anda bisa pilih developer yang membangun yang bagus ya, ya Anda sudah punya peace of mind, Anda bisa tenang ya, karena dengan developer yang lebih solid, mereka punya kemampuan untuk membangun itu lebih kuat. Jadi itu poin yang penting Ibu. Saya kok kalau Pak Dharma digomong ini jadi ingat pesan Ibu saya ya, Ibu selain itu selalu bilang, Mel kamu kalau mau cari rumah, kamu tuh harus tahu dulu developernya siapa, developernya siapa, sampai tiga kali, mah lokasi kali mah, developer dulu. Oke, bicara soal developer ini jadi menarik ya Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.